oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di channel altutorial cuy oke di video kali ini saya akan jelasin ke teman-teman bagaimana cara menghapus file-file yang ada di whatsapp yang sekiranya udah gak kepake lagi oke langsung aja pertama-tama kalian bisa langsung pilih keamanan ya disini khususnya hp xiaomi kalian bisa langsung pilih pembersih whatsapp dan disini kalian wajib nunggu dulu sampe proses scanning nya selesai nah untuk waktunya biasanya antara 2 sampai 5 menitan nanti biasanya bakalan selesai guys seperti itu oke memang kita harus ditutup untuk sabat dulu ya guys ya dan oke disini sudah muncul teman-teman dan disini kalian bisa scroll ke bawah pilih aja dokumen dan disini silahkan pilih terkirim nah kenapa harus yang terkirim nah jadi setiap file yang terkirim disini merupakan hasil kita habis ngirim ke teman kita misalnya kita ngirim video ke teman kita dalam bentuk dokumen dan masih banyak lagi dan nanti cacanya ada disini guys nah disini kalian bisa langsung hapus aja yang sekiranya filenya itu besar-besar dan sekiranya ini menghabiskan banyak ukurannya ini 400 300 besar-besar ini guys ya kita wajib hapus aja nggak apa-apa ini ini yang bikin memori kita penuh ya guys oke udah hapus kemudian mana lagi guys kiranya ini 700 300 300 lagi 200 nah ini kita hapus semuanya guys seperti itu ini sampai berapa 3 gigi ya wah mantep banget ya memakan banyak space kali ya ini ya ada lagi kah satu ini nah pokoknya kalian bisa langsung pilih sekiranya besar nah ini 600 loh 298 ini ya cacanya apa-apa atau nggak oke kita skip aja 500 nih ini besar-besar kan oke udah kurang lebih seperti ini aja dulu ya sekiranya masih banyak nanti kita hapus lagi ini aja udah 6 giga guys kita langsung hapus ya semuanya dan disini kita lihat jadi berapa memori penyimpanan kita guys wah jadi 105 ya lumayan banget ini oke kalau habis seperti itu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati